Hukum ziarah kubur, awalnya terlarang oleh Nabi SAW Makanya ada hadis yang mengatakan Aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur Maka sekarang boleh kalian menziarahinya Karena menziarahi kubur mengingatkan kita pada negeri akhirat Awal-awalnya memang dilarang khawatir Kalau orang-orang yang baru masuk Islam itu belum kuat secara akidah Secara umum khawatir ada wanita-wanita yang ziarah kubur Atau mungkin laki-laki yang dia itu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak diritui oleh Allah Memukul-mukul dirinya, nyopek-nyopek bajunya Karena mungkin saking sedihnya Ketika Islam sudah mulai menguat Secara akhlak, adab semua sudah dinilai kuat oleh Rasul SAW Maka umat Islam dianjurkan untuk menziarahi kubur Karena mengingatkan negeri akhirat Jadi kalau ada orang yang ziarah kubur Niatnya untuk perihal duniawi Itu sudah keliru Karena kita ziarah kubur ini Dengan niatan supaya kita mengingatkan pada negeri akhirat Bukan perkara-perkara duniawi Mohon maaf kadang-kadang orang ziarah kubur itu untuk naik jabatan Supaya karirnya sukses, gemilang Mendapatkan jodoh Mendapatkan jodoh Bahkan maaf ada yang meminta togel Jadi boleh aja Siapapun ziarah kubur Supaya mengingatkan kita Kelak kita juga akan berada di dalam tanah Dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan ketika hidup di punggungnya bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!